sholat sunat tahajud pentingnya sholat sunat tahajud sholat sunat tahajud ialah sholat sunat yang dikerjakan pada malam hari sedikitnya dua rakaat dan sebanyaknya tidak terbatas sholat tahajud juga sering disebut diamulail atau sholat malam waktunya adalah sesudah sholat isya sampai pajar sidik yaitu subuh jika akan melakukan sholat sunat tahajud disonatkan tidur terlebih dahulu hukumnya adalah sunat muakad waktu yang paling baik untuk mengerjakannya ialah sepertiga akhir malam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam yang artinya batkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam ditanya oleh orang apakah sholat yang lebih utama siludah parduh jawab beliau sholat di tengah malam riwayat muslim dan lainnya siapa saja yang melaksanakan sholat tahajud dengan ikhlas maka akan diberi kedudukan firman yang terpuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat al-isra ayat 79 yang artinya dan pada sebagian malam sholat sunat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu mudah-mudahan Tuhan mau mengangkat kamu ke tempat yang terpuji al-isra ayat 79 demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin bahwa siapa saja yang mengerjakan sholat sunat tahajud akan diberikan kedudukan yang terpuji baik di dunia maupun di akhirat Oleh karena itu hendaklah para siswa selalu mengerjakan sholat sunat tahajud juga sholat-sholat sunat lainnya dengan ikhlas setelah melaksanakan sholat sunat tahajud sebaiknya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala doa-doa yang dibaca antara lain yang artinya Ya Allah ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa apintaka sesudah membaca doa perbanyaklah membaca istighfar yaitu astaghfirullahulazim wa atubu ilahi yang artinya kami mohon ampunan kepada Allah ya Maha Agung dan kami pun bertawabat kepadanya lalu disambung dengan doa yang artinya sebagai berikut Ya Allah engkau Tuhan kami tiada Tuhan melainkan engkau engkau zat yang menciptakan kami dan kami adalah hambamu dan kami pun dalam ketentuanmu serta janjimu dari apa saja yang kami lakukan kami berlindung kepadamu dari segala kejahatan apa saja yang kami perbuat kami mengakui kenikmatan yang telah engkau limpahkan kepada kami kami mengakui pula dosa yang kami lakukan oleh karena itu berilah ampunan kepada kami sebab sesungguhnya tidak ada yang memberi pengampunan kecuali engkau sendiri Rasulullah SAW jika bangun di tengah malam beliau terus melaksanakan solat sunat hajud dan membaca doa sebagai berikut yang artinya Ya Allah bagimu segala puji engkau penegak langit dan bumi dan alam semesta serta segala isinya 27 Katrina razumah segala puji engkau penguasa langit dan bumi serta segala isinya bagimu adalah segala puji 26 engkau cahaya langit dan bumi serta segala isinya bagimu adalah segala puji engkau yang hak dan janjimu adalah benar dan perjumpaanmu adalah hak dan firmanmu adalah benar dan surga mu adalah benar dan neraka adalah benar dan nabi nabi itu benar dan nabi Muhammad SAW adalah benar dan hari kiamat itu benar ya Allah kepadamulah kami berserah diri bertawakah kepadamulah kami kembali dan kepadamulah kami rindu dan kepadamulah kami berhukum ampunilah dosa kami yang telah lalu dan yang kemudian yang tersemunyi dan yang kelihatan engkau yang terdahulu engkaulah yang terdahulu engkaulah yang terakhir dan tidak ada Tuhan kecuali engkau dan Tuhan selain engkau dan tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan engkau adapun praktik sholat sunat tahajud telah dijelaskan diatas bahwa hitungan wakaat sholat sunat tahajud tidak terbatas setidak-tidaknya mengerjakan dua rekaat caranya adalah sebagai berikut satu niat sholat sunat tahajud jika dihafalkan yang artinya saya niat sholat tahajud dua rekaat karena Allah ta'ala dan yang kedua gerakan sholat sunat tahajud sama dengan gerakan-gerakan sholat pardu mulai takbir sampai salam yang ketiga bacaan sholat sunat tahajud sama dengan bacaan-bacaan sholat pardu yang keempat mengucapkan salam sesudah dua rekaat yang kelima semua bacaan pada sholat sunat tahajud adalah sir liri marilah kita melaksanakan sholat sunat tahajud tetapi kegiatan esok hari jangan sampai terganggu misalnya mengantuk saat bekerja atau sholat subuknya kesiangan oleh karena itu sholat sunat tahajud boleh dilaksanakan antara pukul 9 10 atau 11 malam setelah sholat isya memang waktu yang paling baik adalah sepertiga malam kira-kira pukul 3 pagi dalam ibadah sholat sunat terdapat sejumlah nilai budi pekerti yang perlu mendapatkan penegasan untuk dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai tersebut adalah nilai ketaatan terhadap ajaran agama dan nilai kehusukan hubungan dengan Tuhan tugas kita adalah menerapkan nilai-nilai tersebut sehingga menjadi bagian dari kehidupan berikut ini ada tiga sholat sunat yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad s.a.w. diantaranya adalah sebagai berikut sholat sunat sholat sunat rawatib ialah sholat sunat yang mengikuti sholat pardu ada yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat pardu kecuali sesudah sholat subuh dan sesudah sholat asyar sholat sunat terawih dilaksanakan pada waktu malam hari pada bulan Ramadan sesudah sholat isya sampai subuh bilangan rakaatnya bermacam-macam ada 8 rakaat dan ada 20 rakaat sholat terawih dapat dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah boleh di rumah musola ataupun majid sholat sunat mitir adalah sholat ganjil hitungan rakaatnya sedikitnya 1 rakaat sebanyak-banyaknya 11 rakaat sholat sunat mitir dilaksanakan pada waktu malam sesudah sholat isya hukumnya adalah sunat